PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aku gak tau gak? Aku takut. Enggak. Gak apa-apa. Apa ini masalah kayak tren? Gak ada hal lain? Enggak. Kalau... Misalkan aku hamil gimana? Hamil? Bu Andin. Pagi. Pak bisa mulai sekarang? Tentu saja Bu Andin. Mari ikut saya. Ayo Bu Andin. Tenang aja ya. Yakin aja kalau ini bukan masalah yang besar. Ayo Pak. Mari. Baru kali ini, saya menemukan orang keras dan pantang menyerah. Dan saya ingin sekali membelanya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Di mana Pak? Oh iya. Pak Amar? Mari ikut saya. Ruang periksa untuk Pak Amar ada di sebelah sana. Baik. Mari. Lama banget sih introgasinya. Ditanyain apa ya mereka? Semoga bukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ngerugiin gue sendiri. Kok mereka belum ada yang keluar ya? Udah. Introgasinya. Kau penasaran ya mbak ditanya sama apa sama polisi? Lo mau ngancam gue apa lagi sih? Loh. Kok ngomong kayak gitu sih, Sa? Yang biasa ngancam siapa? Emang mbak pernah ngancam kamu? Maksud lo apa sih? Bukannya nggak usah mulas kayak gitu dong. Kamu mau main playing victim apa lagi, Sa? Kamu tau kan mbak ada di sini karena siapa? Mbak diinterogasi karena siapa? Siapa yang naruh mbak di posisi seperti ini? Lupa. Kamu kan? Kamu mau ngomong apa sih ya? Udah deh. Udah. Mbak tau kamu orangnya seperti apa. Dan sekarang mbak pengen ikut aja main kamu seperti apa, Sa. Tapi setidaknya kamu harus mikirin. Jalan cerita yang pengen kamu ambil apa. Terus mbak lihat sepertinya kamu ragu deh. Kamu bingung. Iya. Kamu tau kalau mbak ngomong apa. Dan kamu ngerti. Mbak Julian. Mbak enak mbak. Mbak masih punya anak yang bisa diajak main. Sedangkan gue? Apalagi. Mungkin berapa kesedihan apalagi kamu? Ben. Nunggu. Ngapain kamu ikutin saya? Enggak. Gue gak ngikutan lo. Terus kenapa masih ada di sini? Di kantor polisi pula. Kenapa mau ketum sama Elsa? Mari pak. Oh iya. Waduh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pak ya. Saya juga terima kasih pak. Atas kerjasamanya dengan Pak Amar ini dan... Kami sangat bersyukur. Karena kita ini bisa mengkerucutkan masalah kecelakaan ini. Pastilah pak. Kalau bapak membutuhkan saya, saya siap bekerja sama. Untuk bapak. Baik pak. Dan saya yakin kalau kasus ini tidak terlalu lama pak diselesaikan. Ya, semoga ya pak. Oh iya, saya juga mau kasih tau sama bapak. Kalau saat ini saya masih tahap bernegosiasi dengan Ibu Andin untuk menjadi pengacaranya. Oh jadi arahnya kesana ya pak? Benar. Karena... Di samping saya paham akan hukum. Saya juga... Saksi. Di tempat kecelakaan tersebut. Pak Amar kayaknya sengaja banget ngomong kayak gitu di depan gue. Baik kalau begitu pak. Kalau sudah tidak ada lagi. Saya pamit. Terima kasih banyak pak. Sama-sama pak. Baik. Biasa. Ayo pak. Silahkan. Itu mobil Ibu Andin. Sepertinya diikuti sama mobil orang itu. Pak Amar. Ya Ibu Ilsa. Ada yang bisa saya bantu? Anda nggak serius kan jadi pengacara kakak saya? Saya tidak pernah bercanda dengan kata-kata saya. Loh tapi pak. Klien anda ini suami saya loh. Terus anda menolak jadi pengacara saya. Dan tiba-tiba merapat ke kakak saya. So? Ya secara etika ini nggak bener dong. Keputusan anda itu nggak bener. Anda bicara tentang etika. Coba anda pikirkan. Dengan saya membantu anda untuk keluar dari penjara. Itu adalah etika saya. Kepada anda. Permisi Ibu Ilsa. Ini kenapa sih jadi ribet gini? Terima kasih banyak Pak atas kerjasamanya. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak Pak atas kerjasamanya. Sama-sama. Tapi sebelumnya... Ada... Ada yang ingin saya tanyakan ke Bapak kalau tidak keberatan? Tentu saja tidak keberatan Pak. Apa yang ingin Pak Nuno tanyakan? Para saksi dipanggil di sini kan atas laporan pengaduan dari istri saya. Apa sebagai suaminya saya bisa menarik laporan ini? Sayangnya tidak bisa Pak. Tidak bisa ditarik karena proses ini masih berjalan. Kalaupun bisa ditarik oleh orang yang menuntutnya langsung. Yaitu istri Bapak, Ibu Ilsa. Tapi kalau seandainya... Para saksi sudah menghadiri panggilan dari pihak kepolisian. Apa... Laporan ini bisa dihentikan? Pak. Ya Pak. Kita ikutin mobilnya Ibu Andin. Ya walaupun jauh tapi tetap kita ikutin saja ya Pak. Baik Pak saya coba. Tadi Riki yang masuk ke mobil itu. Dan ternyata sesuai dugaan saya. Dia mengikuti Ibu Andin. Tapi bukannya Riki adalah orang yang naksir dengan Ibu Ilsa. Kenapa sekarang dia terlihat mengajar Ibu Andin? Ada apa ini sebenarnya? Pak. Tetap jaga jarak aman Pak ya. Tapi tetap ikutin mobilnya. Jangan sampai lolos. Ya baik Pak. Apa ini bagian dari rencana Ibu Ilsa juga? Meskipun saya baru mengenal Ibu Ilsa sekarang. Tapi setelah membaca riwayatnya dia. Semuanya hingga akhirnya saya berhasil. Rasanya tidak susah menebak apa saja yang sudah dia lakukan. Apalagi tadi polisi mengatakan menemukan fakta baru. Tapi kalau ini rencana Ibu Ilsa. Justru ini malah akan membuat dia malu sendiri.